Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Dalam pembelajaran pembagian pecahan, kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan desimal. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca basmala bersama dulu. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan tentunya ilmu yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran pembagian bilangan desimal. Seperti yang kemarin, ada hal yang perlu kalian ingat, untuk pembagian desimal ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa, kemudian hal yang harus diingat lagi adalah untuk pembagian pecahan, karena tadi sudah diubah menjadi pecahan biasa, Nah, untuk pembagian pecahan, maka kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali, dan kemudian bilangan yang ada di belakang tanda bagi itu dibalik, yang pembilang menjadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan sesuai dengan aturan perkalian pecahan, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang, dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Kemudian, ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini dengan pembagian bersusun pendek, dengan memperhatikan bilangan di belakang koma yang terbanyak. Ini sering dikatakan porogapet, ya. Oke, agar kalian semakin faham, berarti ada beberapa contoh yang nanti pengerjaannya dengan menggunakan dua cara. Oke, contoh yang pertama, ini ada 0,6 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan mengubah dulu bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, 0,6 dibagi 2 sama dengan, kita ubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 6 persepuluh dibagi 2. Oke, sama dengan 6 persepuluh, tanda bagi kita ubah menjadi perkalian, kemudian bilangan di belakang tanda bagi kita balik, ya. Yang penyebut menjadi pembilang, dan pembilang menjadi penyebut. Berarti menjadi 1 per 2. Sama dengan, 6 dikalikan 1 sama dengan 6, 10 dikalikan 2 sama dengan 20. Atau, bisa disederhanakan menjadi, 3 persepuluh. Karena persepuluh artinya, ada satu angka di belakang, koma, kita bisa ubah menjadi pecahan, desimal menjadi 0,3. Bagaimana? Sudah paham ya? Oke? Oke, kita dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun pendek. 0,6 dibagi 2 sama dengan titik-titik, ya. Yang kita lihat adalah, bilangan atau angka di belakang koma, ya. Ini hanya ada 1 angka di belakang koma. Artinya, semua bilangan dikalikan 10. Ya, yang 0,6 kita kalikan 10, yang 2 juga kita kalikan 10. Hasilnya ini 6, yang ini 20. Sehingga, kalimat matematikanya menjadi seperti ini. 6 dibagi 20. Nah, kita boleh kerjakan dengan pembagian bersusun pendek. 6 dibagi 20 bisa? Tidak bisa. Oleh karena itu, kita tambah 0 di belakang 6. Jadi, 60 dibagi 20. Karena kita sudah menambah 0 di belakang 6, maka hasilnya pun menjadi 0, 60 dibagi 20. Dapat berapa? 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian, 3 ini kalikan 20. 3 kali 20 sama dengan 60. 60 kita tulis di bawah 60. Kemudian, kita kurang. Hasilnya berapa? 0. Jadi, 0,6 dibagi 2 sama dengan 0,3 atau sama dengan 3 per 10. Paham ya, anak-anak? Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini ada bilangan 1,5 dibagi 0,2. Kita gunakan cara yang pertama dulu. 1,5 dibagi 0,2 sama dengan Kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Menjadi 15 per 10 dibagi 2 per 10. Sama dengan 15 per 10 tanda bagi berubah menjadi perkalian. Dikali 10 per 2. Kenapa 10 per 2? Ya, karena bilangan di belakang tanda bagi kita balik. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Kemudian, kita selesaikan dengan perkalian biasa. 15 dikalikan 10, 150. 10 dikalikan 2, sama dengan 20. Artinya, 150 per 20. Hasilnya, kita ubah menjadi pecahan campuran. menjadi 7, 10 per 20 atau sama dengan 7, 1 per 2. Bagaimana? Oke, semakin faham ya. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun. Soalnya, 1,5 dibagi 0,2. sama dengan titik-titik. Kita lihat bilangan di belakang koma. Hanya ada 1. Ini juga hanya ada 1. Oleh karena itu, semuanya kita kalikan 10. Karena hanya ada 1 angka di belakang koma ya. Kita kalikan 10. 1,5 x 10. 0,2 x 10. Sama dengan yang ini 15, yang ini 2. Ya kan? Nah, kemudian, kalimat matematikanya menjadi seperti ini. 15 dibagi 2. Oke. 15 dibagi 2 bisa ya. Dapatnya berapa? 7. 7 kita taruh di sini. 7 x 2. 14. Taruh di bawahnya angka 5. 15. Kemudian, kita kurangkan. 5 kurangi 4. 1. 1 kurangi 1. 0. Tidak usah kita tulis. Nah, 1 dibagi 2. Bisa enggak? Enggak bisa. Sehingga, 1 ini belakangnya kita tambah 0. Kemudian, di belakang angka 7 kita kasih koma. 10 dibagi 2. Dapatnya 5. Kita tulis di sini 5. 5 x 2 10. Kemudian, kita kurangkan. 10 dikurangi 10. 0. Jadi, lebih 1,5 1,5 buku. 0,2 sama dengan 7,5 atau sama dengan 7,5 per 10 sama dengan 7,1 per 2. Sama ya? Nah, untuk tugas kali ini Kalian bisa mengerjakan buku paket evaluasi bab 2 Bagian A Nah, bagian A ini silakan kalian langsung hasilnya saja Kemudian yang B Itu dengan menggunakan cara Selamat mengerjakan Dan akhirnya pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai Mari kita tutup dengan bacaan hamdallah bersama Alhamdulillahirrohmanirrohim Tetap jaga kesehatan Kemudian ingat sholat yang 5 waktu Membantu orang tua Menjaga adik Jangan lupa Dan berarti akhiri Bila itafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh